hai hai hello guys welcome to channel Laight Karim sebelum menontonnya harus pernah here subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik lonceng yang biar nggak ketinggalan sama update-update-update Mimin iklannya jangan di skip pojajan Mimin di episode kali ini Mimin mau nge-review I become a bitch girl itu di episode 3 eh 100 110 ya guys nah di episode sebelumnya kan Hizu sama Tensio kan biasa lah nanino nanino di sisi lain si Baikun sama si Jono lagi bertarung tuh bertarung terus kata kata si Baikun kan gini kamu emang cukup kuat untuk melindungi Hizu karena bukan cuman aku yang disuruh untuk mengejar si Tensio nah mungkin ada orang lain lagi apa kamu bisa nanti melindungi Hizu katanya gitu terus disitu kan si Jono mikir tuh bener apa enggak dia mikir aja nah di di sisi lain kebesokannya si Jono balik ke rumah tuh pas di rumah dia ngeliat si Hizu lagi duduk nah si Hizu dia bingung harus bagaimana kalau sampai si Jono tahu kalau dia sama si Tensio melakukan itu padahal mah dari aroma aja udah ketahuan kan kan kalau biasanya suka ada jejak ngasih jejak gimana gitu kalau gak salah ada ya nah si Baikun gak ada disitu kan udah pulang terus si Tensio si Tensio lagi ngupasin makanan tuh nyiapin makanan buat si Hizu nah si Jono pulang terus kata Hizu bagaimana Hizu kamu gak apa-apa enggak gak apa-apa terus kata Tensio kan gini biarin Hizu istirahat katanya nah terus bengung disitu tuh Jono istirahat emang lagi habis ngapain gitu terus pas di diperiksa periksa 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 dan nyium aromanya juga oh akhirnya dia tau terus gimana kelanjutannya guys saksikan aja ya Mimim Janiralkan apa yang Mimim lakukan oke Jono ngendus nih guys bau ini sebenarnya itu bukan masalah besar jika tidak percaya tanya saja pada Tensio Jono Yiju sangat sibuk hari ini biarkan dia beristirahat dengan baik dan dia akan baik-baik saja besok kalau begitu istirahatlah aku akan pergi untuk menangani mangsa yang dibawa kembali hari ini oke biarkan aku membantumu untuk itu kata Tensio oke apakah Yono menemukan sesuatu aku selalu berpikir dia agak aneh kemungkinan besar ketahuan meskipun dia bilang dia tidak keberatan membagimu dengan Tensio tetapi jika kamu benar-benar menghadapi masalah ini dia pasti akan tetap tidak bahagia ah kenapa aku tidak mengendalikan diri ini semua salahku aku tidak menyalahkanmu itu emang karena Tensio terlalu pandai dalam hal itu di sisi lain disini Tensio sama Jono lagi ngulitin daging buruannya nih guys biar dibawa pulang hari ini apakah kamu udah nyizu ya aku merayunya kata Tensio ini lagi si Tensio lagi ngulitin daging nih guys apa yang baik katakan benar semuanya bisa berubah kalau begitu aku si Jono masih ngelamun nih guys apa yang diomongin sama kata si baik pun dia lagi mikirin nih agak gagalau juga kamu pandai memanfaatkan momen kata si Jono si si mensen hanno bersama dengan sepanjang hari si Tensio menggak bagian waktu jarang-jarang kamu tidak ada di sini dengan karakter Yizu, jika aku tidak mau ngambil inisiatif, aku rasa aku tidak akan punya apa namanya, diri dia ada di sisinya, di hatinya Yizu sedikit aja gitu, gak ada kamu terluka tidak benar seharusnya dengan kekuatanmu kamu tidak bahkan bisa terluka ini hanya masalah sepele, jangan beritahu Yizu tentang ini selesaikan dengan cepat sudah larut, mengapa nyembunyikannya saat kamu terluka Jono, sepertinya ada yang tidak beres dengannya ada apa ya dengan Jono bikin judul cerita ada apa dengan Jono guys selama ini selalu Jono dan Tensio yang memasak eh Yizu lagi belajar masak nih guys, apakah masakan yang enak Jono sama saya Tensio kali ini aku akan menghadiahi mereka sama makanan yang enak katanya si Yizu nih guys Yizu suara ini suara siapa suara baikun pastinya Yizu aku menemukan sejenis binatang liar dan aku pikir bulunya mungkin dapat bisa menjadi bol kemari dan lihatlah kata si baikun Yizu ini serem amat hentikan kita tak punya apa-apa untuk dikatakan sampai Patriot Black Moon menyetujui persyaratan kita aku sarankan agar kamu pergi kalau enggak kamu akan dipukul Jono Jono Yizu jangan khawatir Jono dia tidak akan menghentikanku untuk mendekatimu lagi nah kok bisa kaget kan Yizu apa maksudmu kata Yizu hei apa kamu tidak tahu Jono tidak menginginkanku lagi katanya ya ini agak buram pokoknya tulisannya Jono tidak menginginkan menginginkan mu lagi katanya gitu oke see you next capture thanks for watching see you bye-bye jangan lupa di subscribe like and comment selamat menikmati selamat menikmati